Hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak Rabu Petang mengakibatkan terjadinya banjir di sejumlah lokasi di Kota Padang. Puluhan kepala keluarga di kawasan Jondol Rawang, Kecamatan Lubuk Begalung terpaksa diungsikan karena air mencapai hingga 1,5 meter. Beginilah kondisi di sejumlah lokasi di uleh Kota Padang karena tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah ini sejak Rabu Petang. Salah satu lokasi terparah terdapat di daerah Komplek Jondol Rawang, Mata Air, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Banjir setinggi 1,5 meter merendam ratusan rumah warga di lokasi ini. Sejumlah petugas basar nas dan pendidikan di Kota Padang diturunkan ke lokasi guna melakukan evakuasi warga yang terkebak banjir dengan menggunakan perahu karet. Sementara terdapat sebanyak 40 kepala keluarga di lokasi ini yang diusikan sementara ke lokasi yang aman. Seperti rumah rumah warga yang aman dari banjir. Banjir juga terjadi di kawasan Aru, Kecamatan Lubet. Banjir setinggi 1 meter ini mengenangi hingga kejualan raya sehingga tidak bisa dilalui. Setidaknya terdapat asalan rumah yang terendam banjir di dua kecamatan di Kota Padang, Kecamatan Padang Selatan dan Kecamatan Lubet. Masih ada masyarakat yang bertahan di dalam dan mereka akan melakukan evakuasi. Masih ada masyarakat yang bertahan di dalam dan mereka akan melakukan evakuasi. Masih ada masyarakat yang bertahan di dalam dan mereka juga tidak mau melakukan evakuasi. Masih ada masyarakat yang mereka akan melakukan evakuasi yang terdapat. Dari Padang Budi Sunandar, Aidis melaporkan. selamat menikmati